Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gua ini mirip dengan Gua Pongna di Vietnam Di gua-gua ini sobat akan ditawarkan pemanahan indah dari stalaktit dan stalaktitnya yang begitu menacubkan Bahkan karena keindahan stalaktit dan stalaktitnya yang dimiliki Gua Gong menjadi atau dinobatkan menjadi gua terindah se-Asia Tenggara Lokasi Gua Gong terletak di Jalan Salam Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Jawa Timur Dari mulut gua sobat akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah dimana terdapat sebuah pagar kristal yang sangat indah dibalut dengan pancar lampu yang tidak akan kalah menariknya dengan pemandangan gua yang ada di Vietnam Di ujung gua pengunjung juga akan menemukan stalaktit yang sangat besar dan ketika dipukul akan mengeluarkan suara seperti bunyi Gong Yang kedua Sungai Maron Sungai ini mirip dengan sungai Amazon yang ada di Amerika Sungai Maron di Pacitan ini sungai yang memiliki ukuran yang cukup lebar dan sekelilingnya dipenuhi oleh pohon-pohon yang limbun Berkat suasana hijau tersebut, spot ini dijuluki dengan Sungai Amazonnya Indonesia Wisata emai memang dipenuhi dengan warna kehijauan Hal ini dikarenakan sungai ini cukup dalam Bahkan bagian yang terdalam bisa mencapai 20 meter dan airnya sendiri juga sangat jernih Sungai ini memiliki panjang sekitar 4,5 km Jadi sobat bisa menyusuri dengan menggunakan perahu yang disewakan di sana Yang ketiga adalah Pantai Klayar Pantai Klayar terletak di Pacitan Sebuah sisi selatan Jawa Timur dan berbatasan dengan Wonogiri, Jawa Tengah Tepatnya yaitu berada di Desa Sendang, Kecamatan Donorjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Sekitar 40 km ke arah barat dari Kota Pacitan Hamparan pasir putih yang membentang dengan ombak sejenis kristal Memecah di bibir pantai diapit dengan kedua bukit karang di sisi kanan dan kirinya Membuat Pantai Klayar menjadi primadona dan tujuan para wisatawan Di balik keindahan, pantai ini juga menyimpan keunikan dan misteri Keindahannya yang ada di antaranya adalah pasir putih Karang raksasa mirip seping di Mesir Seruling laut Air mancur alami Air terjun Dan batu karang yang sangat indah Jadi lebih banyak turis mancanegara yang mengenal Pantai Klayar dibanding wisatawan domestik lainnya Dikarenakan Pantai Klayar lebih dikenal melalui internet dibandingkan melalui pemberitaan media offline Yang keempat adalah Pantai Banyutipo Pantai Banyutipo adalah kawasan pantai yang memiliki persona bagaikan surga yang hilang Keindahan kawasan ini memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Apalagi tempat yang memang sedikit tersembunyi ini memiliki persona pantai yang menawan Warna lautnya yang biru kehijuan Mampu menghiknotis semua mata agar tidak berketip sedetik pun Saat wisatawan menginjakkan kaki pertama kalinya disini Wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan sungai yang indah Sungai ini sangat cernih dengan nuansa berdesaan yang mengesankan Suasanya pun merdunan sadu apalagi semilir angin yang berhembus seperti alunan melodi Ada pun lokasi Banyutipo ini sendiri berada di desa Widoro Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Pantai ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan Yang kelima adalah Pantai Pangasan Pantai ini merupakan sebuah tempat wisata alam yang menghadirkan pemandangan sangat indah Dan membuat para pengunjung terhipnotis karenanya Apalagi ditambah dengan hadirnya sebuah tebing batu yang cukup tinggi di sisi timur dan baratnya Sehingga tebing batu tersebut biasanya disebut dengan Gunung Lanang dan Gunung Ganjuran Yang paling menajubkan dari Pantai Pangasan ini ialah tidak hanya pasir yang biasanya menghiasi bibir pantai Namun berserakan bebatuan karang dengan ukuran yang beragam Ada pun lokasi dari Pantai Pangasan Surga yang tersembunyi di Pacitan ini Terletak di Dusun Batu Lapak, Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Bagi sobat yang penasaran silahkan kunjungi pantai yang sangat menajubkan ini Namun saya sarankan untuk menuju ke lokasi Pantai Pangasan ini Tidak bisa ditempuh dengan kendaraan Roda 4 Karena jalannya yang masih sempit cukup bisa dilalui dengan kendaraan Roda 2 saja Di balik sulitnya medan dan jalur menuju Pangasan ini Sobat akan ditempuh dengan pemandangan yang sangat menajubkan dan sangat indah 6. Pantai Pidaan Pantai ini merupakan salah satu pantai yang ada di kota Pacitan yang memiliki panorama alam cukup menarik untuk sobat kunjungi Karena pantai ini menjadi lebih istimewa dengan hamparan batu putih di seluruh bibir pantainya Ada pun lokasi pantai tersebut berata di Desa Cetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Pantai ini setiap hari ramai dikunjungi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara Yang mengagumi keindahannya Hal yang sangat unik dan yang membedakan pantai ini dengan pantai-pantai lain yang ada di kota Pacitan Yaitu material pantainya sekitar 70% berbatuan alam dari berbagai macam jenis dan ukuran Sisanya merupakan pasir putih Kebersihan pantai ini menjadi prioritas yang utama Sehingga Anda yang sedang berkunjung ke pantai ini Janganlah membuang sampah sembarangan pada tempatnya Dan yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu Mengingat laut Pacitan memiliki obak yang cukup besar Jadi sobat dilarang berenang tanpa panduan khusus Ada pun fasilitas yang ada di pantai ini terbilang cukup lengkap dan juga bersih Cuma sayangnya di pantai ini belum tersedia penginapan Yang ketujuh adalah Banyu Anget Banyu Anget merupakan pemandangan air panas yang dikeluar pemerintah daerah Dalam bahasa Jawa Banyu artinya air Sementara Anget artinya panas atau hangat Sementara itu nama resmi destinasi ini adalah Banyu Anget Tertohusodo Ada pun lokasi Banyu Anget ini berada di tenggara kota Pacitan Tepatnya di Karangrejo Arcosari Kabupaten Pacitan Jawa Timur Pada umumnya air hangat berbau belerang Tapi uniknya di Banyu Anget Tertohusodo ini Airnya tidak berbau dan sangat cernih Oke sobat sekian dulu cerita saya Tentang 7 wisata alam yang wajib anda kunjungi di kota Pacitan Bagi sobat yang baru menemukan video ini Bantu dengan subscribe nya supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi Bagi yang suka silahkan like, share dan tak lupa komentarnya Jumpa lagi dalam video-video saya berikutnya See you, bye-bye Sub indo by broth3rmax